Selamat pagi, siang, sore, malam Kami ucapkan kepada bapak dan ibu dosen pengampu Serta kakak-kakak asisten praktikum dari mata kuliah otomasi situs pertanian Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas pusat kami untuk mata kuliah ini Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Nara Zaire Masaya, NIM 07 Pak Lama Matondang dengan NIM 064 Dan Fatimah Isatunisa dengan NIM 072 Saya akan mengeluarkan tentang situs yang berdiri dari Ketua Situs Biogram Aspektur Komponen Meluat Kode dan Ketua Teknikan Yang pertama ada penuhi dan kenteraan sistem Sistem kenteraan otomatis ini berguna untuk menjaduhkan kelas baban ii pertama Agar tempat berada dengan kenteraan Kemudian untuk kenteraan yang sendiri ada mikrocontroller berumus di situ ini Selain suara DH11 dan 08D Atau perbeda kakup air dan selam serta simpan air air Kemudian untuk mengekup ada data sistemnya Jadi yang pertama adalah HMI atau Human Station Interface Yang berupa dibuat pemerintah Kemudian ini penyelan kontroller Yang kontroller ini Yang menerima data terbuka pada data Pembedapan tanah, pembedapan udara dan kentera udara Kemudian kontroller akan mengirimkan data terbuka pembedapan tanah Untuk ke akuator Untuk membuatkan air apabila Pembedapan tanah berada di bawah Lampu ideal Kemudian itu berikutnya Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Nah jadi kita bakal bahas Kualitas kontruksi gitu Nah disini ada tentang sistem fisik Penempatan, notret dan juga tampilan dashboard Nah pertama kita ke bagian sistem fisik atau bentuk sistem Disini bisa dilihat ada dua foto Nah jadi sistem itu akan terdiri dari Platform, microcontroller, sensor Ada dua sensor ya Ada yang di HT11 Buat air moisture sama air temperature Sama ada sensor kelapaan tanah Juga ada motor driver, ada pompa air Selang adaptor listrik Terus ada jack listrik Tanaman dan media tumbuh Itu tanah Dan juga ada wadah berisi air Nah Pengumparannya itu dilakukan pada Dalam ruangan Karena dalam ruangan Maka cahayanya itu matanya tidak langsung gitu Juga karena dalam musim hujan Maka intensitas cahaya akan berkurang Dan berarti suhu-suhu ruangan Nah untuk lebih detailnya ini bisa dilihat ya Di gambarnya yang kiri dan kanan gitu Ini penyusunan kabelnya gitu Dan kalau sensor DHT sebebas ini yang warna biru ya Di sini di foto yang sebelah kanan Kalau yang sesuatu ke lepan tanah ini yang lancop gitu Jadi kayak gini sistemnya Dan pada percobaan kali ini Penempatannya seperti pada foto berikut Nah selanjutnya kita membahas di bagian notretnya Nah jadi ada tiga tahapan ya Pertama ada input data Terus ada konstruksi notretnya Terus ada tampilan dashboard Nah input data ini Dia ada dua cara gitu Pertama ada yang otomatis Dan ada yang manual Otomatisnya itu dari Arduino Nanti ke breadboard ya Ke sistem Terus nanti dia masuk ke influx Nah kalau yang manual Kita inject sendiri di notretnya Itu yang kita masukin itu data influx Sama data tinggi tanaman Kita langsung masuk ke bagian input data Di sini bisa dilihat ya Ada codingannya dari influx Ada juga contoh yang kita masukin secara manual gitu Nah bisa dilihat di foto yang bagian kanan atas Itu Di situ ada satu bagian penting Kita mengatur wifi data atau jaringan yang kita pakai Supaya ketika kita mengupload si Arduino ini ke sistem Itu sama gitu Dengan data atau wifi yang kita pakai Untuk influx dan juga notret Jadi datanya bakal masuk Nah juga selain itu Selain si jaringan tadi wifi Kita ngubah juga MQTT kayak ini ada yang Palm data kayak gitu Nah kita ubah bagian bucket sama NIM Supaya dia spesifik nanti datanya Lokasinya Nah ini contoh codingannya ya Ini si foto sebelah kiri itu contoh codingan pada sistemnya gitu Jadi kayak Nanti kalau misalnya Kemudian saya Untuk tangan bagian yang pompa ya Jadi kalau misalnya pompa nya itu Dia mau manual atau mau auto gitu Nanti dikasih pilihan Kayak gitu Nah sudah dapet nih datanya Dia bakal masukkan tadi ke influx Nah nanti di influx bakal gak muncul Kalau benar ya Bakal muncul Grafik seperti ini gitu Yang menunjukkan ini real time Bagaimana sih data dari sensor Nah selanjutnya Ini kan itu data yang otomatis kan Sekarang data yang manual bisa dilihat di foto yang kanan bawah Itu kita nanti masukin inject sendiri data info Kayak waktu tanam, waktu panen Dan juga nanti kita inject sendiri tinggi tanaman per pengamatannya Selanjutnya konstruksi nautret Nah konstruksi nautret ini Dia terbagi di lima bagian besar ya sebenarnya Yang bakal mempengaruhi dashboard gitu Tentuan dashboard Pertama itu tentang gouge Jadi dari data Nanti dia bakal diatur Untuk menghasilkan Semacam kayak meteran lah ya gitu Nah ini kan ada data Data itu kan nanti isinya Kayak tadi ya Kelembapan udara Kelembapan tanah Dan Suhu udara gitu Nah makanya nanti Dapet datanya Dari influx Dimasukin Dibuat jadi excel Terus diatur Nanti dia bakal Dihasilkan dalam Bentuk visualisasi meteran gitu Begitu juga yang pompa Nah kalau yang pompa ini Nanti bakal pilihannya Apakah pompanya dalam Kondisi manual Atau otomatis Dan juga apakah pompanya Sedang on atau off Nah setelah itu Lanjut ke bagian Sesuatu yang Bagian penting lainnya Adalah bagian Control button ya Nah control button ini Dia yang Jadi interaktifnya gitu Interaktif dengan Nanti sistem Makanya bakal apa Ada pump on Pump off Kalau misalnya nanti Kita klik gitu ya Di dashboardnya Nanti dia akan Ngirim dan ngirim Perintah gitu Ke data Bahwa untuk Nyalain pompanya Kayak gitu Selanjutnya Itu ada tampilan dashboard Hasil dari konstruksi Not Red Nah si Tampilan dashboard ini Nilai yang Bakal digunain Buat interaktif Dengan sistem Lihat Dan kalau kita Mencet kayaknya Satu W Berarti satu Wix gitu Kayak kalau kita Pencet Nanti akan berubah Grafiknya Selanjutnya Nah selanjutnya Kita akan Ngebahas tentang Metode pengukuran Nah metode pengukuran ini Bakal ngebahas tentang Variable Ada yang ukur dan Control Spesifikasi sensor Error Dan peningkatan Kualitas ukur Nah pertama Kita bakal ngebahas Tentang variable ya Variable data itu Semuanya ada tiga kan Data yang bakal kita dapetin gitu Data lingkungan Data tinggi tanaman Dan data info Nah yang kita kontrol itu Adalah data lingkungan Serta data info gitu Dan untuk yang Nanti keukur Sama kita Adalah data tinggi tanaman Bisa dilihat ini Contoh grafiknya Kita dapat menerapkan Dalam tanggapan Laman Dan berapa Beri Dilihat Dilihat Yang Bisa Dilihat Dilihat Mem temperatures Berbuka Heloro 수를 Dan berlambun Dan berkata Dan di Terlambun Dan Dan difficult Dan Jangan Dilihat Perfect Error Itu Dan Terlambun Emot Selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi, data pertumbuhan tinggi tanaman selada yang tercatat pada aplikasi Red Note dimasukkan ke dalam Excel dan dibentuk menjadi grafik. Bila ditinjau dari grafik di samping, tanaman selada tidak menunjukkan pertumbuhan tinggi yang signifikan. Hal ini dapat dikarenakan oleh penyiraman yang berumian, tanaman menjadi layu, rebah, dan kemudian mati. Sehingga dapat dilihat pada tanggal 6 dan 8 Desember, terdapat tanaman yang grafik pertumbuhannya menurun ke angkaknya. Nah, sebelum berakhir nih, aku mau nambahin dikit aja. Jadi, di bagian pengolahan data. Nah, tadi mungkin ada beberapa kesalahan ya dalam editingnya. Jadi, mau lebih ringkas lagi. Jadi, untuk pengolahan data, disini kan kita dapat nih data tinggi tanamannya. Nah, ini bisa dilihat grafiknya. Nah, selanjutnya ditentuinlah mode-mode pertumbuhannya. Disini kita memilih untuk menggunakan model non-linear. Kenapa non-linear? Karena non-linear itu jadi kayak pertumbuhan Y itu emang tidak beriringan. Atau bisa dibilang kayak perubahan pada nilai Y itu diikuti dengan perubahan yang tidak tetap pada nilai X. Sebagaimana kayak perubahan suhu, suhu udara, kelembapan tanah. Itu juga akan ada perubahan tinggi tanaman yang tidak terprediksi gitu islahnya. Nah, disini bisa dilihat untuk yang grafik dan coefficient untuk inputnya merupakan adalah kelembapan udara. Seperti berikut, selanjutnya itu ada untuk yang suhu udara. Dan yang terakhir itu ada untuk kelembapan tanah. Dan saya bisa dilihat dari coefficient korelasinya bahwa yang paling kecil itu adalah ini ya, kelembapan udara. Jadi, bisa ada beberapa faktor. Mungkin pertama karena kita tidak melakukan kalibrasi. Atau mungkin menyatakan bahwa kelembapan udara tidak sebuah pengaruh itu terhadap pertumbuhan si tinggi tanaman. Sedangkan kelembapan tanah atau slime moisture itu lebih berpengaruh daripada dua yang tadi sebelumnya gitu. Dan mungkin disini ada sedikit lampiran ya. Nah, disini yang benar-benar kondisi aktual yang terjadi ketika percobaan. Disini mungkin ada kesalahan, ada human error ya. Dan juga bisa dilihat bahwa ini sensornya belum mancap sepenuhnya ke dalam tanah. Jadi, makanya kenapa mungkin banyak airnya yang jadi banjir gitu. Dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.